Shalom, Ibu Bapak, Oma, Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Tips dan Triks Komisi Usia Lanjut Gracia GKI Karangsaru, Semarang. Tema Tips dan Triks kita hari ini adalah membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh anggota jemaat kita Dr. Daniel Budi Wibowo yang sekaligus juga sebagai Direktur Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, Semarang. Semoga apa yang akan disampaikan oleh beliau menjadi berkat bagi kita semua. Ibu Bapak, Oma, Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus di tengah masa pandemi COVID-19 ini apa sih yang harus kita lakukan yang paling utama? Saya rindu mengajak Ibu Bapak, Oma, Opa sekalian selalu hidup mendekat kepada Tuhan, sang sumber kehidupan yang sejati. Saya mengajak Ibu Bapak, Oma, Opa sekalian bersama-sama menaikkan pujian. Hanya dekat, Allah saja, aku tenang. Hanya dekat, Allah saja, aku tenang. Hanya dekat, Allah saja, aku tenang. Terima kasih telah menonton. Hanya dekat, Allah saja, aku tenang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bapak Surgawi sebentar kami akan mendengarkan tips dan triks yang akan disampaikan seputar bagaimana menjaga kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 ini oleh Dr. Daniel Budiwibowo. Kiranya Tuhan memberkati semuanya dilancarkan kami mendapatkan banyak pengetahuan yang dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Bapak Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam Surgawi. Salam Surgawi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah melanda di antara kita. Banyak teman-teman, saudara, tetangga, keluarga, masyarakat yang lainnya yang sudah terkena pandemi. Baik mulai dari gejala yang ringan maupun gejala yang fatal. Tetapi kita bersyukur kalau hari ini kita boleh menyaksikan tayangan ini berarti kita masih tetap sehat. Rasa syukur kepada Tuhan itu adalah hal yang penting yang harus kita miliki di dalam menghadapi pandemi seperti ini. Namun demikian walaupun kita beriman akan pertolongan Tuhan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam menghadapi pandemi ini. Yang pertama adalah pandemi ini akan menular secara cepat. Pada saat kita berhadapan satu dengan yang lain, pada saat kita berkumpul tanpa menggunakan masker, maka dengan mudahnya virus akan segera menular. Pemerintah sudah menganjurkan ada 5 M. Yang pertama adalah kita menggunakan masker secara benar. Gunakan masker bedah. Jangan menggunakan masker kain pada saat kita menghadapi pandemi semacam ini. Sangat aman menggunakan masker bedah. Dan pakailah masker dengan menutup hidung. Kemudian yang kedua adalah kita harus rajin mencuci tangan. Sadar atau tidak sadari, tangan kita sering memegang benda-benda yang mungkin sudah terpapar oleh virus. Karena itu kita harus rajin untuk mencuci tangan. Yang ketiga adalah kita harus menjaga jarak. Pada saat kita bertemu dengan orang lain, minimal berjarak 1,2 meter. Kemungkinan kalau kita berjarak 1,2 meter, kalau kita tidak menggunakan masker, maka kemungkinan terpapar adalah 75%. Tetapi kalau kita berjarak 1,2 meter dengan orang lain dan masing-masing menggunakan masker secara benar, maka kemungkinan untuk tidak tertular adalah 95%. Jadi kecil sekali kemungkinan untuk tertular kalau kita sama-sama menggunakan masker di dalam jarak dekat. Yang keempat adalah kita mengurangi mobilitas. Jangan berjalan-jalan di tempat-tempat yang umum, karena itu berisiko. Saat ini pandemi sudah penularannya bukan sekedar kluster, tetapi komunitas. Artinya pada saat kita berjalan, kita pasti ketemu dengan orang-orang yang memang positif COVID-19. Tetapi mungkin tidak bergejala atau bergejala ringan. Dan kita tidak tahu dengan siapa kita ketemu, karena itu lebih baik tempat yang paling aman adalah kita ada di rumah. Dan kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kenal, yang sudah tahu sama-sama tidak di dalam rumah. Dan yang kelima adalah kita mencegah kerumunan. Jangan sampai kita berkumpul dalam orang-orang yang banyak. Ini adalah lima hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah kita tertular dari COVID. Jadi kita harus memakai masker yang benar, kita harus rajin mencuci tangan, kita harus menjaga jarak. Yang keempat adalah kita mengurangi mobilitas kita, jalan-jalan kita. Yang kelima adalah kita mencegah kerumunan. Ini hal yang paling mendasar. Selain itu ada beberapa hal lagi yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi ini merupakan hal yang penting. Saat ini pemerintah sudah mencanangkan vaksinasi akan dimulai dari umur 12 tahun sampai lanjut usia. Bapak, Ibu, Oma, Opa mungkin sebagian besar sudah menjalani vaksinasi. Tetapi saya mengingatkan buat Oma, Opa yang belum vaksinasi, kesempatan masih ada. Segera datang ke sentra-sentra vaksinasi supaya bisa divaksin. Memang vaksinasi tidak menjamin kita kebal dari tertular COVID. Tetapi dengan adanya vaksinasi, ternyata sudah dibuktikan bahwa gejala yang terjadi, kalau kita sampai terkena COVID, tidaklah sefatal pada orang-orang yang belum divaksinasi. Karena itu vaksinasi sangat penting dan kita harus segera mencari kesempatan untuk divaksinasi. Saat ini sudah dimulai dari umur 18 tahun ke atas. Dan kemudian sesudah ini akan ada tahap ketiga 12 sampai 17 tahun. Kita ajak seluruh keluarga untuk melakukan vaksinasi. Nah, tetapi kalaupun kita sudah melakukan vaksinasi, kita sudah melakukan 5M, tetapi karena sesuatu hal yang tentu tidak kita ingini adalah kita sampai terkena COVID, apa yang harus dilakukan? Pada saat kita mempunyai gejala badan rasa pegel-pegel, ada batuk, pilok, ada badan yang panas atau dihari, atau mulai terasa sesak. Ya, mungkin gejalannya adalah gejala ringan, maka kita harus segera melakukan isolasi mandiri. Kita harus menjaga jarak dari anggota keluarga yang lain. Kita jaga jarak dengan orang-orang yang lain. Sedapat mungkin kita menyendiri dalam hal ini. Kita banyak berdoa kepada Tuhan, menyendiri. Nah, selama beberapa hari. Minimal dilakukan 3 hari. Nah, kalau 3 hari gejala ini tidak membaik, maka segeralah mencari pertolongan untuk dilakukan swab. Baik itu swab PCR atau swab antigen. Kalau PCR jadinya besok atau sore perlu waktu, kalau swab antigen bisa langsung jadi. Nah, bisa dilakukan lewat di puskesmas atau di klinik, atau ke rumah sakit, atau ke laboratorium klinik, kita bisa melakukan swab. Karena fasilitas swab sekarang sudah relatif mudah ada di mana-mana. Seandainya hasil swab ini negatif, ya kita tunggu beberapa saat sampai gejala ini hilang. Baru Anda boleh bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi, kalau seandainya swab ini positif, berarti terpapar atau tertular COVID-19. Apa yang harus dilakukan? Isolasi mandiri harus tetap. Kalau tidak memungkinkan di rumah, pemerintah sudah menyediakan rumah-rumah isolasi. Ada di rumah dinas wali kota, ada di beberapa gereja, ada di beberapa pusat pelatihan, ada banyak yang disediakan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya fasilitas isolasi mandiri ini, tetapi tentu paling enak kalau memungkinkan adalah kita isolasi mandiri di rumah saja. Nah, dengan isolasi mandiri apa yang dilakukan? Tentu upayakan kalau bisa, kita menggunakan kamar mandi sendiri, kalau memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, begitu dipakai, segera dibersihkan. Alat makan juga sendiri, nyucinya sendiri, supaya virus-virus yang menempel, ini tidak terpegang oleh orang lain, tidak menular ke anggota keluarga. Anda di dalam kamar tentu harus sendiri, jangan bersamaan. Kalau terpaksa harus keluar dari kamar, gunakan masker dan jaga jarak dengan orang yang lain, minimal 1,2 meter. Nah, kita maksud dari isolasi mandiri adalah, kita menjaga supaya jangan sampai kita berbuat dosa dengan menularkan pada orang yang lain. Kita menjaga supaya kita ini bisa menjaga diri. Karena kita ini membawa virus, ya. Jadi harus benar-benar jangan sampai menularkan. Nah, dalam waktu isolasi mandiri, berapa lama ini dilakukan? Minimal dilakukan adalah 10 hari kalau kejalanya ringan. Artinya kejala ringan itu ya, panasnya sudah hilang, kemudian batuknya juga enggak banyak, tidak ada sesak nafas, di hari juga ringan-ringan aja. Itu 10 hari. Nah, bisa keluar dari isolasi mandiri kalau minimal sudah 3 hari bebas gejala. Artinya di bebas gejala ya tadi, tidak ada panas, tidak ada batuk, tidak ada gangguan pembauan, tidak ada gangguan pengecapan. semua sudah kembali normal selama 3 hari, maka sudah dinyatakan sembuh secara epidemiologis. Memang tidak siap dalam panduan, tidak diperlukan untuk dilakukan tes PCR ulang. Tetapi kalau memang pengen tahu ya, silakan untuk dilakukan tes PCR secara mandiri. Nah, dari setelah melakukan isolasi mandiri ini, setelah bebas ya, kita tetap melakukan 5M. Yang sudah pernah tertular COVID, tidak menjamin tidak akan tertular lagi. Jadi kalau sudah pernah COVID, jangan merasa gagah, tidak akan tertular, terus nekat, bisa sebebas-bebasnya. Tetapi kita tetap melakukan 5M. Nah, tetapi pada saat perawatan, kalau ada kejadian yang tidak diharapkan, misalnya, oh ternyata kok sesep, punya saturasi, diukur saturasinya turun terus sampai di bawah 90. Karena saturasi yang normal itu angkanya adalah 95 sampai ke 98, 99. Ya, kalau sudah sampai turun di bawah 90, inilah saatnya untuk mencari pertolongan ke rumah sakit. Kalau terasa sesak, panas tinggi, saturasi menurun, segera datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit, nanti akan mencari pertolongan. Memang problemnya saat ini adalah rumah sakit penuh, tetapi tentu bagi yang mereka yang kritikal, pasti akan lebih mendapat perhatian dan prioritas daripada yang gejala-gejala ringan. Jadi, segera ke rumah sakit dan nanti akan dibantu untuk dicarikan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan Oma, Opa sekalian, kita tahu bahwa pandemi ini akan terus berjalan. Kita nggak tahu ini kapan ini berakhir. Hanya Tuhan yang mengerti kapan pandemi ini berakhir. Tetapi kita tidak boleh nekat, tetapi kita juga tidak boleh takut. Pengharapan pada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus kita lakukan. Kita hanya berharap pada pertolongan Tuhan supaya kita bisa melalui ini dengan baik dan tentu kita berharap bahwa Tuhan akan melindungi kita bersama dengan keluarga. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan, jangan salahkan Tuhan karena pandemi ini, tetapi kita tetap jaga diri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh belajar bagaimana kami melindungi diri terhadap penyakit COVID-19. Tuhan tolong kami semua. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Lindungi kami dari terpapar. Dan ajar kami untuk kami berdisiplin di dalam menjalani hidup kami sehari-hari. melakukan 5M. Dan biarlah kami juga boleh peduli kepada lingkungan kami. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, Tuhan. karena COVID-19 kami berdoa, karena COVID-19 kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ibu Bapak, Oma Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama mendengarkan tips dan triks bagaimana menjaga kondisi kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tetap bisa beraktifitas dengan baik dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk mengakhiri acara kita hari ini, saya mengajak Ibu Bapak, Oma Opa sekalian, menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bersama Yesus, Lakukan Perkara Yang Besar. Ya, bersama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya tidak ada yang suka, tidak ada yang menakutkan, karena Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Bersama Yesus, Lakukan Perkaraan Besar. Bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus, ada jalan terbaik untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, antara Allah, itu selamat umat manusia. Yesus, Yesus, Yesus terbikir mencahid, ia menyembahkan, ia memperangkan, dan ia mengulaskan, ia raja, segala raja. Bersama Yesus, lakukan Perkaraan Besar. Bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus, ada jalan terbaik untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus terbikir mencahid, ia menyembahkan, ia membanakan, ia menguruskan, ia raja, salah raja.